Tuhan Yesus menegaskan beliau lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Karena pada waktu Tuhan Yesus mulai mengajar Sudah ada kelompok lain, yaitu kelompok Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis ini pokof baru yang mengorbit dan punya banyak pengikut Bahkan sebagian murid Yesus adalah murid Yohanes Pembaptis Dan itu tampaknya bertahan sampai akhir abad 1 Ada kelompok Yohanes Pembaptis, ada kelompok Tuhan Yesus yang bersaing Mungkin baru mulai abad 2, kelompok Yohanes Pembaptis hilang dari peredaran Sedangkan pengikut Yesus masih bertahan sampai sekarang Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Karena pada waktu itu ada sekelompok orang yang merasa Yohanes Pembaptis lebih besar daripada Tuhan Yesus Kalau kita baca, pribadi Yohanes Pembaptis Lebih kokoh, heroik, penuh dengan kepahlawanan dan keberanian Tentu itulah yang menyedep perhatian beberapa orang Menjadi pengikut Yohanes Pembaptis Dan merasa Yohanes Pembaptis lebih besar daripada Tuhan Yesus Karena itu Injil beberapa kali menegaskan Memang Yohanes Pembaptis itu hebat Tetapi Tuhan Yesus tetap lebih hebat Daripada Yohanes Pembaptis Terima kasih Jauh dari Rampauan Tuhan Yesus tetap lebih hebat Jauh dari Rampauan Tuhan Yesus tetap lebih hebat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih 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 Mereka semua akanku beri sukacita di rumah doaku Aku akan berkenan menerima kurban bakar dan kurban sembelian Yang mereka persembahkan di atas mesbahku Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Beginilah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang Aku akan menambahkan orang-orang lain kepada himpunan umatku Demikianlah sabda Tuhan Masmur tanggapan dengan refren Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita Kiranya ia menyenyari kita dengan wajahnya Kiranya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil Dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah Tanah telah memberi hasilnya Allah, Allah kita memberkati kita Allah memberkati kita Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah Datanglah ya Tuhan Bawalah damai sejahtera Maka kita bersuka cita di hadapanmu Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi Kalian telah mengutus orang kepada Yohanes membaptis Dan ia telah memberi kesaksian tentang kebenaran Tetapi aku memerlukan kesaksian dari manusia Namun hal itu kukatakan agar kalian diselamatkan Yohanes itu adalah pelita yang bernyala dan bercahaya Tetapi kalian hanya sebentar saja Mau menikmati cahayanya Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting Daripada kesaksian Yohanes Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku Supaya aku laksanakan Pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang diriku Bahwa aku diutus oleh Bapak Demikianlah Injil Tuhan Para Ramo, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Sebagian besar dari kitab perjanjian lama Menegaskan bahwa yang akan diselamatkan Hanyalah bangsa Israel Bahkan hanya orang Israel yang taat pada Taurat Musa Hanya minoritas saja dari penganrang kita perjanjian lama Yang punya pendapat lain Antara lain Nabi Yesaya Tadi kita dengar nubuat Nabi Yesaya yang sangat jelas Bahwa keselamatan tidak hanya ditawarkan pada bangsa Israel Tetapi kepada semua bangsa Bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua bangsa Kemudian dikembangkan oleh kitab perjanjian baru Ada lambang-lambang yang jelas ke arah itu Contohnya di dalam Injil Lukas Dikisahkan ada perutusan 12 rasul dan 70 murid Mengapa ada 2 kelompok yang diutus? Karena 12 rasul melambangkan 12 suku Israel 70 murid melambangkan 7 kali 10 7 itu lambang bangsa-bangsa lain Jadi kalau Tuhan Yesus mengutus 70 murid Maksudnya untuk semua bangsa Sedangkan 12 rasul untuk 12 suku Israel Juga kisah mengenai penggandaan roti Kalau Bapak Ibu perhatikan Ada 2 kisah penggandaan roti Yang satu sisanya 7 ranjang Yang lain sisanya 12 ranjang Jadi roti itu tersisa untuk 7 ranjang Untuk bangsa-bangsa Semua bangsa Tapi juga ada roti yang sisanya 12 ranjang Untuk 12 suku Israel Jadi ada perkembangan Pandangan dan keyakinan Semula orang-orang Israel Mengira hanya mereka yang akan diselamatkan oleh Allah Tetapi ada kelompok minoritas dalam perjanjian lama Yang sudah mulai sadar Bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa Dan itu ditegaskan lebih lanjut Dalam kitab perjanjian baru Sedangkan di dalam Injil hari ini Tuhan Yesus menegaskan Beliau lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Mengapa beliau menegaskan hal itu Karena pada waktu Tuhan Yesus Mulai mengajar Sudah ada kelompok lain Yaitu kelompok Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis ini tokoh baru Yang mengorbit Dan punya banyak pengikut Bahkan sebagian murid Yesus Semula adalah murid Yohanes Pembaptis Dan itu tampaknya bertahan sampai akhir abad 1 Ada kelompok Yohanes Pembaptis Ada kelompok Tuhan Yesus Yang bersaing Mungkin baru mulai abad 2 Kelompok Yohanes Pembaptis Hilang dari peredaran Sedangkan pengikut Yesus Masih bertahan sampai sekarang Jadi Tuhan Yesus menegaskan Bahwa ia lebih besar Daripada Yohanes Pembaptis Karena pada waktu itu Ada sekelompok orang Yang merasa Yohanes Pembaptis lebih besar Daripada Tuhan Yesus Kalau kita baca Pribadi Yohanes Pembaptis Lebih kokoh Heroik Penuh dengan kepahlawanan Dan keberanian Tentu Itulah yang menyedep Perhatian beberapa orang Menjadi pengikut Yohanes Pembaptis Dan merasa Yohanes Pembaptis Lebih besar Daripada Tuhan Yesus Karena itu Injil beberapa kali menegaskan Memang Yohanes Pembaptis itu hebat Tetapi Tuhan Yesus Tetap lebih hebat Daripada Yohanes Pembaptis Marilah berdoa Bapak yang penuh kasih Sebentar lagi Kami memasuki Perayaan Natal Hari ini kami memulai Novena Natal Bantulah kami Dengan rahmatmu sendiri Agar dalam Novena Natal ini Kami makin dekat Dengan kegembiraan Yang sejati Yang dapat kami timba Dari perayaan Natal Semoga kegembiraan kami Bukan hanya Kegembiraan yang sesaat Melainkan Kegembiraan Yang bertahan lama Dan mempunyai Alasan yang mendalam Bersaingin pula Kami Sampaikan ujuk-ujuk Yang tersimpan Dalam hati kami Masing-masing Bapak Dengarkanlah Dan kabulkanlah Doa-doa kami Sebab semuanya Kami haturkan Dengan pengantaran Kristus Tuhan Dan penyelamat kami Amin Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam Sebab dari kemurahanmu Kami menerima roti Yang kami Persembahkan Kepadamu Hasil bumi Dan usaha Manusia Yang bagi kami Akan menjadi Roti kehidupan Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam Sebab dari kemurahanmu Kami menerima Anggur Yang kami Persembahkan Kepadamu Hasil pokok Anggur Dan usaha Manusia Yang bagi kami Akan menjadi Minuman rohani Marilah berdoa Agar persembahan kita Diterima oleh Allah Bapak Yang Maha Kuasa Ya Bapak Kami bersyukur Karena melalui Nabi Yesaya Engkau mewartakan Pada kami Bahwa keselamatan Posdiakan bagi Bangsa-bangsa Bukan hanya Bagi bangsa Israel Tetapi terutama Bagi mereka Yang percaya Pada Kristus Putramu Sebagai Juru Selamat Dunia ini Karena itu Bersama Roti Dan Anggur ini Kami persembahkan Niat kami Untuk selalu Teguh dalam iman kami Pada Kristus Putramu Agar kami layak Menerima Keselamatan Darimu Ini kami aturkan Dengan pengantaran Kristus Tuhan Dan penyelamat kami Tuhan Bersamamu Marilah Mengarahkan Hati kepada Tuhan Marilah Bersyukur Kepada Tuhan Allah kita Sungguh Pantas Dan benar Layak Dan menyelamatkan Kami selalu Bersyukur Dengan pengantaran Kristus Putramu Ketika dahulu Ia datang Kedunia Ia menghempakkan Diri Menjadi Manusia Seperti kami Untuk Membuka Jalan Keselamatan Bagi kami Pada Akhir Jaman Nanti Ia akan Datang Dalam Kemuliaan Dan kami Akan Memperoleh Kebahagiaan Sejati Yang kini Kami rindukan Dengan penuh Harapan Karena itu Bersama Para Malaikat Dan Malaikat Agung Bersama Seluruh Laskar Surugawi Kami Menyerukan Madah Kemuliaan Bagimu Dengan Tanti-henti Berseru Kudus 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 Tuhan Allah Segala Kuasa Surga Dibasakan Lalu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Mengenalah Kamu Semua Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu Memberikannya kepada murid-muridnya Setelah yang berkata Terima dan minumlah kamu semua Inilah piala daraku Dalam perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi mengampunan dosa Melakukanlah ini sebagai kenangan akan datu Marilah mewartakan misteri iman kita Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari piala ini Wafatmu Tuhan kami wartakan Hingga engkau datang Inilah anak domba Allah Lihatlah dia yang menghapus pusat dunia Berbagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya Tapi bersabdalah saja Maka saya akan sembuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikan pada kami kesehatan yang baik Agar kami mampu mempersiapkan dan merayakan Natal sebaik-baiknya Dengan penuh sukacita Terutama kepada saudara-saudari kami Yang menjadi anggota bermacam-macam panitia Persiapan dan perayaan Natal Baik yang liturgis maupun yang di luarnya Agar seluruh umat bergembira pada saat kami mengenangkan dan mensyukuri Kelahiran putramu di dunia ini Semoga dengan kesehatan itu Kami boleh merayakan Natal dengan penuh kegembiraan Ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami Tuhan bersamamu Semoga kita semua, keluarga dan parodi kita Diberkati oleh Allah yang Mala Kuasa Bapak dan Putera dan Roh Kudus Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai Kita pergi dalam damai Tuhan